Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita akan Membahas tentang Template Spanduk Isra Mi'raj Nabi Muhammad Tampilannya seperti ini Kita akan bagikan File CDR dan juga PSD nya Ini gratis di dalam review dan download Template banner Isra Mi'raj Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman sebelumnya Kita sudah siapkan disini Ada dua folder seperti biasa Ada CDR dan juga Ada PSD ya Kita coba dibuka saja untuk file CDR nya Ini ada Dua sama saja Walaupun nanti kita bagikan salah satu Atau Juga teman-teman bisa Mendapatkan file PSD nya Disini file PSD nya Ini semua nanti kita akan upload Kedalam Google Drive Jadi teman-teman pastikan Kuotanya ada Dan untuk file Isra Mi'raj yang CDR dan PSD ini Kita dibuatkan menjadi Empat file ya Walaupun file nya ada tiga Untuk lenteranya kita pisahkan Oke kita langsung saja Ini juga sama Kita buka Kita review saja Oke Sedikit informasi teman-teman Titip dari creator nya Walaupun ini gratis Ini kita tidak Diberikan biaya apapun Tapi lisensi nya untuk Komersial use Jadi silahkan digunakan Tetapi tidak di repost Atau di share ulang Kalau teman-teman mau share Silahkan share video ini saja Atau link sumber dari file nya Seperti itu ke halaman page nya Oke disini teman-teman Saya informasikan Bahwa yang kita buat Ukurannya adalah Satu berbanding tiga Kalau lihat di kampas image ya Disini kampas size nya Yaitu 30 cm ke 10 cm Tentu ini ukurannya kecil ya Teman-teman Jadi nanti Kalau mau diperbesar Silahkan lakukan Dengan skala yang sama ya Contoh Ini kan 30 cm Kita coba diganti menjadi 300 x 100 cm Artinya ini ukurannya Menjadi 1 x 3 meter Kita tekan ok aja dulu Disini ada notif Kita down show dan Code menu Oke Setelah itu teman-teman Tekan ctrl O ya Seperti itu Di seleksi semuanya Dan silahkan diperbesar Nah seperti ini Ini ada yang terkunci teman-teman Kalau ada yang terkunci Silahkan dibuka dulu Pada bagian layer Ini untuk Background nya Lalu di seleksi ulang Kita drag aja Teman-teman Seperti ini Sampai si objeknya Itu Menyentuh pada bagian Sebelah kanan Oke Seperti itu Kita perkecil lagi Dan jangan lupa Di drag nya Teman-teman Sambil menekan shift Biar Gambarnya tetap Proporsional ya Seperti yang kita Bagikan Seperti itu Oke Kita coba Terlalu lebar Sepertinya Sedikit Oke Kalau dirasa Sudah benar Silahkan Ditekan Enter Kalau sudah Teman-teman Seperti ini Tunggu dulu Sampai Proses transform nya Itu Selesai Oke Silahkan Dilihat Ini gambarnya Untuk ukuran 1x3 meter Tidak blur ya Jadi Ini bisa digunakan Untuk ukuran 1x3 meter Dengan satuan besar Sebelum Dilanjut Teman-teman Disini juga Masih ada Beberapa Folder Untuk Proses kita Pengeditan Terutama Dalam Text ya Disini Untuk Text nya Tinggal di klik Aja 2x Ini juga Sama Untuk Memperingati Ada Lalu Nabi Muhammad S.A.W. Seperti itu Tetapi Pada Bagian Tulisan Isra Miraj Kita Ungroup Saja dulu Pada bagian Layar Di atas Disini Masih ada Opsi-opsi Yang lain Untuk tulisan Isra Miraj Yang ini Kita tidak Menggunakan Font Teman-teman Tetapi Sudah Menjadi Image Jika Jika kita Dihilangkan Pada Visibility Nya Disini Seperti itu Teman-teman Ini gambarnya Sudah menjadi Image Jadi untuk Membuat ulangnya Mudah sekali Tinggal kita Menggunakan Text tool Aja Disini Masukkan tulisan Isra Miraj Isra Miraj Dan untuk Jenis Font Kita Menggunakan Dari Google Font Oke Teman-teman Bisa Menggunakan Jenis Font Dengan Satuan Maaf Jenis Font Namanya Adalah Script Nah Ini Kita Klik dulu Lalu Kita tekan Text tool Diklik Dan di Control A Setelah itu Teman-teman Diganti Font Serifnya Saya menggunakan Dari Grid PB Seperti itu Ini Fontnya Teman-teman Kalau Kurang Dirasa Ada yang Hilang Seperti ini Tinggal diperkecil Aja dulu Oke Seperti itu Setelah itu Teman-teman Untuk Membuat Ini Membuat Objectnya Kita tinggal Gradient Diklik kanan Lalu ada Blending option Seperti yang Teman-teman Lihat Setelah itu Kita pilih Pada bagian Gradient overlay Nah Disini Teman-teman Pada pilih Gradientnya Kita pilih lagi Nah Disini bisa Ngikut pada Warna yang Sudah ada Nah Misalkan Ini kita Delete aja dulu Kita gunakan Tiga warna Saja dulu Untuk pengembangan Nanti bisa dilakukan Oleh teman-teman Sendiri Nah disini Dipilih Teman-teman Warna kuning Oke Satu Dan disini Dipilih lagi Warna Orange Satu Satu lagi Warna kuning Lagi Seperti itu Oke Itu kan Nyuarannya Jadi sudah Sama Untuk Memberikan Shedownya Teman-teman Kita Oke dulu Nah Tekan oke dulu Ini sudah ada Setelah itu Teman-teman Tinggal Di duplikat Dulu ya Duplikat dulu Ctrl-J Seperti itu Setelah Di duplikat Kita pilih Pada bagian Belakang Disini Teman-teman Diklik kanan dulu Ada pilih Rasterize Layar style Ini di rasterize dulu Nah ini sudah ada Teman-teman Jadi ini Yang depannya adalah Text Yang belakangnya Kita buat efek ya Oke Biar kelihatan Kita Masuk pada bagian Filter Lalu ada Blur Dan dipilih Gaussian Blur Oke Disini Teman-teman Diperkecil dulu Karena ini ukurannya Lumayan besar ya Nah Ini adalah Textnya Kita Tarik dulu Untuk blurnya ini Sudah kelihatan Ada sedikit Blur Nah Seperti itu ya Itu cara Membuat blurnya Tekan oke Jadi yang depan adalah Text tulisannya Atau yang atas Dan yang belakang adalah Blurnya Seperti yang teman-teman lihat Untuk Yang lain Mudah saja Teman-teman Pada Bagian Text yang lain Juga tinggal Di edit saja Oke Itu untuk Bagian yang ada Di photoshop Lakukan hal yang sama Untuk Jenis Ukuran yang lain Ini 1x3 Dari Portrait Ukurannya untuk Portrait Untuk yang Corel Draw Teman-teman Sama saja Hanya perbedaannya Di sini Gambar-gambarnya Atau objek-objeknya Sebagian Dibuat oleh kita Menjadi Factor Tetapi Untuk Bagian Yang belakang Di sini Bagian Pattern Teman-teman Ini Kita Sama Juga dibuat Factor Hanya terlihat Sedikit Ada patah-patah Seperti itu Karena Tidak sempurna Ketika kita Di export Menjadi Di Proses menjadi CDR Seperti itu Oke Itu dulu Teman-teman Kurang lebih Cara Mengeditnya Hanya Template ini Digunakan Untuk Isromi Raj Pengeditan Hanya pada Bagian Text saja Yang lain Teman-teman Bisa dilakukan Customisasi lagi Sesuai dengan Keinginan Karena Sebagian Objeknya Ini adalah Sebuah Factor Seperti yang Teman-teman Lihat Terima kasih Untuk Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Link downloadnya Ada di deskripsi Salam belajar Nesia channel